DPRD Tanjung Jabung Barat Jumat Pagi menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus DPRD, pengambilan keputusan DPRD dan pendapat akhir Bupati Tanjung Jabung Barat, atas keputusan DPRD terhadap LKPJ Bupati Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2022. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanja Barat Abdullah. Pertempat di ruang rapat kantor DPRD Tanjung Jabung Barat, Jumat Pagi digelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus DPRD, pengambilan keputusan DPRD dan pendapat akhir Bupati Tanjung Jabung Barat, atas keputusan DPRD terhadap LKPJ Bupati Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2022. Rapat dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat Abdullah. Rapat dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Pertempat itu kepada saudara DPRD dan pendapat akhir Bupati LKPJ 2022 ini dinilai sangat penting dibahas agar kritik saran dapat menjadi perbaikan di masa akan datang. Sementara dalam sembutannya Sekretaris Pansus DPRD Tanjung Jabung Barat, Jamal Darmawan Sye mengatakan, apa yang telah didapatkan antara legislatif dan eksekutif setidaknya terdapat beberapa catatan yang akan dikaji dan dievaluasi sebab kritik dan saran merupakan hal biasa guna kemajuan Tanjung Jabung Barat. Pansus LKPJ mendengarkan klarifikasi dan menjelaskan dari eksekutif dalam rapat Pansus LKPJ. Maka, Pansus LKPJ DPRD menyampaikan beberapa catatan dan rekomendasi sebagainya. Satu, evaluasi umum. Secara membuka LKPJ yang disampaikan maksimumnya terdapat kesalahan dalam penyajian atau kepentingan data atau informasi tim penyusul perangkut ini dan jerman. Sementara dalam sambutannya, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menyampaikan, penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus DPRD ini merupakan suatu kritik dan saran yang membangun dan ini menjadi pembelajaran dan akan ditindaklanjuti. Sekretar setelah sesuatu yang kami tidak bersedari, bagi kami, catatan dan rekomendasi ini merupakan penyelidikan Cik Cenderes yang sangat bersedari dan berkati antara Bupati sebagai pimpinan pemerintah daerah dengan DPRD sebagai representasi masyarakat. Hal ini sebagai maklumat yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 akan menyebut pantas tentang pemerintahan daerah secara umum rekomendasi terdapat. Sebentar usai peripurna penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus DPRD, pengambilan keputusan DPRD dan pendapat akhir Bupati Tanjung Jabung Barat atas keputusan DPRD terhadap LKPC Bupati Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2022. Penadatanganan nota kesepakatan antara pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang persetujuan rancangan peraturan daerah di luar ProPemperda Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023-2043. Surnia Kurniawan, Cek TV, melaporkan.